telur bukan sih ini aku ada tips bagi teman-teman yang punya banyak plastik bisa banget biar hemat jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di keluarga Kak Hira dan Kai hari ini Uma mau unboxing beberapa barang yang udah beli di pasar jadi kita nyetok untuk satu minggu nah ini barang-barangnya nih ada satu bungkusan satu bungkusan kedua dan bungkusan yang pertama eh ini yang ketiga Oke ini bungkusan yang ketiga kita buka dulu ini kita beli beras tapi berasnya cuman beli hanya dua liter aja ya coba soalnya eh disini itu hanya rumah sama anak-anak aja lagi ada di rumah ayahnya lagi kerja dan biasanya pulangnya dua minggu sekali jadi kita belinya ini cuman dikit cuman dua liter aja ini berasnya liternya ini 12.000 jadi totalnya dua liter 24.000 nanti aku kasih tau ya harganya selanjutnya yang kedua ini yang kedua beli apa namanya bumbu ini harganya bumbu tuh ada ton kuas terus ada juga jahe kunyit sama serai ini harganya 4.000 tuh udah komplet sih tuh selanjutnya ini aku beli ayam ada ada belum aku bersihin sih ada sayap kemudian ada yang filet paha sama ada ceker pesukan anak-anak selanjutnya ini sayuran aku beli ini sayurannya aku beli di tukang sayur ini bawang merah bawang putih harganya berapa ya Rp5.000 kalau masalah terus ini sok-sokan harganya eh Rp4.000 kemudian ini tahu ada tahu 5.000 kalau masalah kemudian ada tempe juga Rp5.000 tempenya terus dapat bonus bawang bawang putih nih kemudian beli nih beli sayur ada bayam buat anak-anak ini bayam bayam terus ada kangkung juga ada kangkung juga eh cabe ini cabe lagi malah banget jadi cuman beli dikit 5.000 aja soalnya aku nggak pakai cabe banyak sih biasanya kalau ada ayahnya beli cabe banyak tapi karena ayahnya lagi kerja di luar kota jadi cabenya belinya dikit aja Rp5.000 paling buat sambal aku doang anak-anak nggak makan sambal soalnya kemudian wortel ini wortel 3000 dapat tiga kemudian terong-terong juga nggak tahu sih pokoknya ini 2001 biasanya teman-teman di sini harganya berapa kalau misalkan terong di rumahnya soalnya kalau misalkan di Bekasi agak-agak lagi sedikit mahal ya teman-teman ya jadi aku beli dua totalnya Rp4.000 kemudian aku beli lele nih lele udah dibersihin sama tukangnya gitu aja sih jadi aku protein hewan ini cuma beli lele kemudian sama ayam dua ini untuk seminggu sih kemudian ada taku juga sama ada pempek dah nah ini tampak depannya tampak bawahnya seperti ini ya tuh Mari kita bersihkan oh ini ada telurnya ya ini telur bukan sih gengs ada yang tahu enggak ini telur apa bukan soalnya ini nggak dibuang gitu sama tukang sayurnya telur kayaknya ya nih tuh telur bukan sih sayur bayang nanti-nanti ya bayang dulu ya selanjutnya kangkung kangkung sudah selesai sub indo by broth3rmax karena aku punya lemari es yang kecil jadi kita pakai yang kecil dulu aja semoga nanti bisa pakai lemari es yang besar amin enak 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 Jadi taruhnya di bawah Karena terong gak ada tempatnya Kita taruh sini aja ya Gak ada tempat yang muat soalnya Udah Nah ini semua Isi lemari Es untuk satu minggu Sepan beras dulu ya teman-teman Pakai dispenser yang gak terlalu besar Karena aku biasanya nyetoknya emang gak banyak Cuman beberapa liter aja Oh ya teman-teman nih Aku ada tips bagi teman-teman Yang punya banyak plastik Bisa banget Dia hemat Enggak makan tempat Plastiknya tinggal dilepet aja Seperti ini tuh Ya Lipat biasa Terus kita lipat segitiga Lipat segitiga Kita lipat sampai ujung Nanti Dia bakal lipat jadi segitiga Tuh ini tips dari aku sih Biar nanti teman-teman Kalau misalkan emang banyak plastiknya Jadi gak makan tempat Eh Aduh 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 Terus nanti kita tutup Dispenser berasnya Biar tidak ada yang masuk ke dalam Dispenser berasnya Aku pakenya ini Tuh Pakainya ini Jadi teman-teman Kalau misalkan menurut aku Rekomen banget Karena ada tempat untuk mencukai Eh Tinggal dipencet aja Oke aku taruh dulu ya Di atas ya Tempat plastik aku tuh Jadi plastiknya Udah sering banget Aku segitigain Jadi gak makan tempat Cuman satu toples aja Kayak gini Gitu Terus tinggal aku taruh di atas Gitu deh Tutup Sampingan deh Oke deh teman-teman Bunda-bunda semuanya Terima kasih udah mengikuti aku Ngebersihin semua makanan Stok makanan yang ada di kulkas Oke Mungkin nanti video selanjutnya Aku mau ngebersihin Tips-tips terkait Yang namanya Bumbu Ini ya Bumbu dapur Oke Mungkin video itu aja Sampai disini Terima kasih atas semuanya Jangan lupa di like Di subscribe Dan komen juga Aku selanjutnya Mau bikin video apa Nah Nanti selanjutnya aku pakai Ini ya Mau bikin tips Sebagaimana biar Bumbu ini gak kering Saat yang namanya di luar Oke Terima kasih atas semuanya Sampai jumpa lagi Di video aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax